Intro Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan vektor Ini ceritanya ada Anita dan Alia Merencanakan pergi dari Jakarta ke Bandung Jika naik kereta api Mereka akan melakukan melalui Purwakarta terlebih dahulu Lewat Purwakarta Kemudian baru menuju ke Bandung Tetapi jika naik pesawat Dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung Ini kalau pesawat Anita dan Alia menggambarkan rute perjalanannya Dalam bentuk vektor J mewakili Jakarta P mewakili Purwakarta Dan D mewakili Bandung Kita akan gambarkan bagaimana caranya naik kereta dulu Dari Jakarta menuju Purwakarta dulu ya Ya Dari Purwakarta Nanti menuju ke Bandung Sini Ini kalau kereta api Bagaimana kalau pesawat? Berarti langsung dari J ke B ini kan Nah ini kalau pesawat seperti ini Konsep ini dari J P, P, B Ternyata sama dengan J B ini ya Kalau saya tuliskan ya Dalam bentuk vektor Ini vektor J P Ini tambah ya P, B Ini sama saja dengan J B kan Ini adalah konsep dari penjumlahan vektor Ini namanya aturan segitiga Dengan cara menempatkan pangkal Kita ke dalam kedua Ke ujung vektor pertama ya Ini namanya aturan segitiga Selain dengan cara aturan segitiga Untuk menjumlahkan vektor Juga bisa menggunakan Aturan jajar genjang Seperti apa caranya? Seperti ini Jadi P, B ini Pangkalnya kan disini nih Kita keser ya Kesini Oke kita keser dulu Ya disini Vektor ini sama dengan ini ya Karena arahnya sama Besarnya juga sama Kita buat Seolah jajar genjang dulu nih ya Perhatikan Ini sebuah jajar genjang Berarti J P Ditambahin P, B ya Ini sama saja kesini Ya Nah Diagonal dari jajar genjang Ini namanya Cara jajar genjang Ingat yang pertama segitiga adalah Dengan cara Menempelkan Pangkal vektor kedua ke ujung ya Vektor pertama Plot jajar genjang Menempatkan pangkal Vektor kedua ke pangkal Vektor pertama Sama pangkalnya Kemudian Bentuk jajar genjang Seperti ini Sama saja hasilnya Oke Saya jelaskan Prinsip penjumlahan vektor Prinsip penjumlahan vektor itu Sebenarnya ini tinggal Ditempel-tempelkan Disambung-sambungkan Contoh ini Ini sambung-sambungkan terus saja Meskipun vektornya Tidak harus disini ya Misalkan vektor D itu Lokasinya disini Misalkan ini misal Ini kan sama dengan ini Kita tepatkan ya Tempelkan Karena ini sama Jadi Ini di Tempel-tempelkan Sambung-sambungkan Sehingga nanti Ujung ketemu ujung Ini pangkalnya disini Ternyata Ketemunya dimana Nah disini nih Maka jawabannya adalah Dari Pangkal pertama Sampai ujung terakhir ini Nah inilah hasil dari Penjumlahan vektor ini Ini dapat dituliskan begini AF Ya Faktor AF Sama dengan Penjumlahan dari AP Ditambah dengan BC Ditambah dengan Siapa lagi CD Ditambah dengan DE Ditambah lagi dengan AF Nah seperti itu Sekarang kita coba Setara perhitungan itu Sama atau tidak Oke Vektor AF itu siapa Pomponenya Kita lihat Berapa Kekanannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ke kanan 9 Ke atas 3 AF 9 3 Sekarang AB Apakah ini sama dengan Penjumlahan ini ya Maksudnya ya AB berapa AB adalah 2 3 BC adalah Ke kanan 1 Ke bawah 4 Berarti 1 Negatif 4 CD berarti Ke kanan 3 Ke atas 2 3 2 DE berarti Ke kanan 2 Ke bawah 2 Berarti 2 sama negatif 2 AF EF Ke kanan 1 Atas 4 Oke Coba kita jumlahkan Ini ya Sama atau tidak Dengan ini 2 Tambah 1 3 3 Tambah 3 6 6 Tambah 2 8 8 Tambah 1 9 Nah Yang atas sudah sama Bagaimana yang bawah Yang vertikal Bagaimana yang bawah 3 Tambah negatif 4 Negatif 1 Negatif 1 Tambah 2 1 1 Tambah negatif 2 Negatif 1 Negatif 1 Tambah 4 3 ya Nah Ternyata Secara perhitungan seperti ini pun sama Hasilnya Begitu ya Itulah Konsep penjumlahan vektor Sekarang Kalau soalnya begini bagaimana Digitai vektor A 45 ini B Negatif 3 Negatif 2 Tentukan vektor C Nah Gampang sekali C itu 3A Plus 2B Berarti 3 Kali A Ditambah 2 Kali B Kita kalikan dulu 3 Kali 4 12 3 Kali 5 15 2 2 kali negatif 3 Negatif 6 2 kali negatif 2 Negatif 4 Sudah tinggal dijumlahkan saja 12 Tambah negatif 6 Nah 15 Tambah negatif 4 11 ya Sudah selesai Gampang ya Gampang Bagaimana sifat-sifat penjumlahan vektor Perhatikan Ternyata penjumlahan vektor Bersifat komutatif Misalkan ini vektor A Misalkan ini vektor B Ini menggunakan prinsip segitiga Dengan cara menyambungkan ya Pangal dan ujungnya Berarti vektor berwarna merah ini Ini namanya vektor A Ditambah vektor B Ingat ya Vektor yang sama itu ketika Arahnya sama Besarnya sama Coba saya geser ya Vektor B ke sana Kemudian vektor A Ke sini Ini kan B ya Sama saja B ini Ini A Ternyata Dengan prinsip segitiga B tambah A A Ini sama saja ya Ini juga sama saja B tambah A Apa artinya? Artinya bersifat komutatif Jadi komutatif itu seperti ini A Vektor A Vektor A ditambah vektor B Sama dengan vektor B Ditambah vektor A Ini adalah sifat komutatif Yang kedua Yang kedua Apakah bersifat asosiatif? Apa itu asosiatif? Seperti ini ya Vektor A Tambah vektor B Tambah vektor C Itu sama saja dengan Ini dikurung begini Vektor A Tambah vektor B Tambah vektor C Atau mungkin seperti ini Vektor A Tambah Vektor B Tambah vektor C Nah gitu ya Ini komutatif Coba kita buktikan pakai Kupus ini ya Biar lebih mudah Misalkan begini Saya akan menjumlakan Vektor AB ini ya AB BC Dan CG Oke Saya namakan ini Vektor A Di sini Ini B nya Ini di sini ya Panahnya BC Namanya vektor B CG Namanya vektor C Berarti ketika saya jumlahkan Vektor A Tambah vektor B Tambah vektor C Ini ketemunya garis AG ini ya Nah di sini Vektor AG Bagaimana kalau saya Pakai yang pertama dulu A sama B Kita jumlahkan dulu Bagaimana Coba lihat A Saya tambahkan sama B Ketemunya apa Vektor ini ya AC ini ya Nah Ini adalah penjumlahan dari A sama B Vektor A Vektor B Ditambah vektor C Ke atas kan Berarti ini Nah ketemunya apa Sama AG juga Atau yang kedua Kita lihat Vektor A dulu Di sini Kemudian Ditambahkan dengan B plus C Kita hitung dulu Lihat Vektor B Ditambah vektor C Kan ketemunya nih Nah ini dia Ini jadi vektor B Tambah vektor C Berarti A Vektor A Ditambah vektor B Tambah vektor C Ya Ketemunya juga sama AG Ini membuktikan bahwa Vektor Penjumlahannya Berisifat Asosiatif Setelah konsep-konsep Dari penjumlahan vektor Sekarang kita coba ke Pengurangan Atau selisih ya Dua vektor Perhatikan Prinsip dari pengurangan Misalkan saya punya ini Angkah dulu ya 5 Dikurangi 2 Ini sebetulnya Sama saja begini 5 Ditambah negatif 2 Sama ya Hasilnya berapa ini 3 Demikian juga dengan vektor ya Oke saya habis dulu yang ini Perhatikan vektor ini Ketika A Dikurangi B Nah apa artinya Sama saja dengan Vektor A Ditambah ya Negatif vektor B Ingat Apa artinya negatif vektor B Artinya panjangnya sama Tapi arahnya Berlawanan Coba lihat ini Kalau ada A disini B kesini Maka faktor Negatif vektor kemana Sini ya Nah ini dia Panjangnya sama Aranya berlawanan Berarti sama saja Hasilnya yang ini Nah ini dia hasilnya Tempelkan ujungnya ya Pakai prinsip Segitiga Segitiga Kalau A plus B disini Kalau A minus B disini Ternyata Bisa dipahami ya Sekarang kita Contoh coba ya Diketahui koordinat titik A 1,1 Gimana 1,1 Disini ya Oke ini adalah A 1,1 B 3,5 3,5 3,1 2,3 4,5 Disini B B 3,5 C Negatif 1 6 Negatif 1 Berarti ke kiri ya 6 1,2 3,4 5 Disini Ini C Negatif 1,6 Berarti kan Pertanyaannya Tentukan vektor AB Kurangi BC AB kan berarti disini nih Ini ya AB Apa itu vektor AB Berarti 35 Kurangi ya 1,1 Oke Vektor posisi dari B OB ya Kurangi OA Seperti itu Ketemunya adalah 3 Kurangi 1 2 5 Kurangi 1 4 AB 24 Sekarang BC BC Berarti dari B ke C Sini ya Perhatikan ini BC Berarti Vektor posisi OC Kurangi OB B ya Berarti bagaimana nih Negatif 1 6 Kurangi B Berapa 35 Negatif 1 Kurangi 3 Negatif 4 6 Kurangi 5 1 ya Oke Bagaimana Cara perhitungan vektor dulu AB kurangi BC AB 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 kurangi BC Itu sama artinya dengan AB Ditambah Negatif dari BC Berarti AB itu siapa? 24 Negatif BC siapa? Nah ini dikasih negatif saja Kalikan negatif 1 ya Berarti ini 4 Ini negatif 1 Seperti itu 2 tambah 4 6 4 tambah negatif 1 3 Berarti Vektor AB Min BC itu 6 3 Bagaimana perhitungan secara geometrisnya? Sama tidak? Ingat ya Negatif BC Sama saja dengan Kita bikin Sini nih Ini kesini ya Ini berapa sih? Ini kan 4 Negatif 4 1 Berarti ini ke kanan 4 Ke bawah 1 gitu ya Sini nanti Negatifnya Nah disini Ini adalah negatif BC Berarti penyebelahannya Hasilnya ini kesini ya Hasilnya Nah ini dia Yang biru ini Apakah faktor ini? Ini berarti hasil dari AB Kurangi BC Berapa panjangnya? Coba 1 2 Apa saja komponennya? Coba ya 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 6 3 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 Jadi secara geometris maupun secara perhitungan sama Bisa dibahami ya Oke sementara cukup ya Semoga bisa bermanfaat Saya Hira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh